Di bawah asuhan Sintayoyong, Timnas Indonesia memang dihiasi dengan banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi WNI. Namun, dibalik suksesnya program ini, ternyata ada beberapa pemain keturunan yang menolak naturalisasi dengan harapan bisa bergabung bersama Timnas negara lain. Sayangnya, ekspektasi ternyata tak berjalan sesuai realita. Alih-alih bisa gabung Timnasional negara impiannya, sederet pemain ini justru mengalami penurunan karir. Lantas, siapa saja pemain-pemain yang pernah menolak tawaran PSSI dan Sintayoyong untuk membela Tim Merah Putih? Emil Aodero, keeper yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini sempat menjadi incaran Sintayoyong untuk memperkuat sektor gawang skuad Garuda. Namun, pria yang akrab di Sapa Emil ini justru menolak tawaran PSSI dan memiliki ambisi besar untuk bisa bermain di Timnas Italia. Keputusan tersebut sempat memancing kontroversi di kalangan pecinta sepak bola tanah air, tatkala beredar sebuah video pendek yang menampilkan ayah dari Emil Aodero menyindir Timnas Indonesia. Hingga saat ini, Emil Aodero masih belum dipanggil oleh Tim Nasional Italia dan nasibnya sebagai penjaga gawang pun jadi kurang cerah. Hijrah ke Inter Milan ternyata tak membuat karirnya jadi meroket, karena dirinya harus puas dengan hanya menduduki bangku cadangan. Jaiden Osterwalde Berikutnya, ada pemain yang memperkuat Venerbahce yang juga sempat menjadi sorotan ketika namanya masuk dalam daftar pemain keturunan yang diincar PSSI untuk memperkuat skuad Garuda di tahun 2020 silam. Namun, Jaiden Osterwalde menolak tawaran tersebut, lantaran punya ambisi tinggi untuk bisa membela Tim Nasional Belanda. Sayangnya, ia harus rela mendapatkan menit bermain yang lebih sedikit kalah dipinjamkan ke Parma oleh FC Twente. Tak hanya itu, harapannya untuk bisa memperkuat Tim Nasional Belanda pun masih belum terrealisasi hingga saat ini. Andri Syahputra Tak ada kabar lagi tentang dirinya mendapat panggilan dari Tim Nas Senior Pascal Struck Pascal Struck, pemain yang sempat berkiprah di Premier League bersama Leeds United juga sempat menolak tawaran naturalisasi dari Tim Nas Indonesia. Kala itu, dirinya lebih memprioritaskan peluang bermain bersama Tim Nas Belanda atau Belgia. Sayangnya, hingga saat ini tawaran dari dua negara Eropa tersebut belum didapatkan oleh Pascal Struck. Terima kasih telah menonton!